Ketua Dewan Syuruh Partai Umat, Amin Rais menyinggung dampak batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Amin Rais mengaitkan hal tersebut dengan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di tahun 2024. Amin menyebut kontroversi penolakan tim Israel dalam Piala Dunia U20 oleh Ganjar Pranowo dan Wayan Koster memicu kegaduhan dan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Kerugian itu diantaranya bagi masa depan sepak bola Indonesia dan juga kerugian material untuk pemasukan yang cukup besar. Hal itulah yang mengakibatkan memudarnya popularitas Ganjar Pranowo. Amin Rais mengatakan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo nyungsep alias turun drastis. Maka tiba-tiba ya Pak Tanjar dan Pak Posenwayan Pranowo Posenwayan Pranowo itu ya Tiba-tiba kemudian nyungsep ya Masih kita gak tau ya tiba-tiba kemudian ketabilitas Pak Tanjar Katanya juga kena dampak yang luar biasa. Jadi dalam bahasa British itu the damage has been done ya Jadi kehancuran sudah terjadi Nah bagaimana sekarang mengurangi Magnitude atau besarnya kehancuran itu secara sistematik. Terima kasih telah menonton!